Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini saya mengunjungi Kabupaten Borbalingga untuk melihat progres perkembangan, pembangunan Bandar Udara Jenderal Besar Sutirman yang runway-nya telah selesai dibangun sepanjang 1.600 meter dan lebatnya 30 meter. Meskipun terminalnya belum selesai, tetapi minggu yang lalu telah mulai dilakukan penerbangan dari Jakarta ke Borbalingga, kemudian dari Borbalingga ke Surabaya oleh CityLink. Dan kita melihat juga rumpangnya lebih dari 70 persen, Alhamdulillah, dan kita harapkan Bandara ini akan memberikan kontribusi, menumbuhkan ekonomi tidak hanya di Kabupaten Borbalingga, tetapi juga di Banyumas, di Jilacap, kemudian Banjarnegara, kemudian Wonosobo, dan juga daerah sekitarnya termasuk Kepumen. Sehingga kita harapkan mobilitas orang, mobilitas barang, mobilitas logistik akan menjadi lebih baik, sehingga akhirnya akan memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi pada wilayah di Jawa Tengah bagian Selatan ini. Ini bagus, saya senang, meskipun terminanya masih terminal darurat, belum selesai, tetapi airportnya sudah dipakai. Saya kira ini akan lebih produktif seperti itu daripada kita menunggu terminanya harus selesai, kemudian baru dilakukan penerbangan. Saya kira cara-cara cepat seperti ini yang akan terus kita lakukan terhadap juga airport-airport yang lain yang dalam proses dibangun. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Terima kasih kepada Pak Kundur Jawa Tengah, kepada Ibu Bupati Borbalingga, dan seluruh daerah sekitar Borbalingga yang telah banyak ikut berkontribusi dalam pembangunan ini. Terima kasih. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!